selamat menikmati Anda ingin menjadi manusia yang berkualitas? Baiklah, ada tiga hal yang bisa membuat Anda menjadi seseorang yang berkualitas, bahkan menjadi seseorang yang bernilai jual tinggi. Anda dengan memiliki kefahaman ilmu agama, menjadi seorang remaja yang alim, beruasan ilmu yang tinggi. Dan yang kedua, Anda memiliki ahlakul karimah. Dan yang ketiga, Anda memiliki keterampilan untuk bisa mendiri. Anda pasti akan menjadi seorang yang berkualitas. Seseorang ketika memiliki intelektual yang tinggi, memiliki tingkat pemahaman ilmu yang dalam, dan terutama adalah kefahaman agama, merupakan modal awal. Seseorang memiliki kualitas dalam hal sisi agama. Setan akan merasa kesulitan, betapa sulitnya untuk menggoda seseorang yang memiliki kefahaman agama yang tinggi dan ketakwaan yang tinggi. Bahwa bagi setan, untuk menggoda satu orang yang memiliki kefahaman agama yang tinggi, begitu sulit dibandingkan dengan hanya mengganggu seribu orang yang ahli ibadah, tapi tidak memiliki kefahaman agama yang tinggi. Nah, wahai generasi penerus yang kami cintai, Anda bisa mendapatkan ilmu yang tinggi dan memiliki kefahaman agama yang kuat dengan cara mengaji. Rasulullah s.a.w. telah memberikan konsep pada kita semuanya, bahwa ilmu yang perlu kita pelajari pada dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadid. Dari Al-Quran dan Al-Hadid, ini kalau kita pelajari, kita akan bisa mengungkap segala rahasia mulai aturan agama, segala rahasia bagaimana bimbingan kita untuk memiliki, untuk memiliki wawasan dalam hal bagaimana menjadi seorang hamba Allah yang iman dan taqwa. Sehingga ini menjadi sebuah modal, bahwa seorang hamba yang memiliki wawasan ilmu agama akan bisa memprotek diri dan bisa menciptakan diri menjadi seseorang yang berkualitas. Karena tentu orang kalau memiliki tingkat ilmu yang tinggi, dia akan bisa menjadikan semua yang dia lakukan itu menjadi nilai jual tinggi. Ibarat yang dia lakukan bernilai jual tinggi. Karena apa? Memiliki kualitas tingkat pemahaman yang tinggi dalam setiap amal kebaikan yang dia lakukan. Yang kedua adalah dengan memiliki ahlakul karimah, Rasulullah s.a.w. telah menyatakan Bahwa nanti orang yang paling saya cintai dan nanti di akhirat akan menempati tempat kedudukan yang tinggi. Yang sejajar dengan saya adalah orang yang ahlaknya baik dalam segala hal. Dunia sekarang boleh bisa membuat moral remaja pada umumnya hancur. Remaja sudah tidak mengenal lagi etika, tidak mengenal lagi norma manusia. Sehingga mereka cenderung melakukan kemaksiatan, sudah tidak tahu malu lagi. Mereka memanfaatkan media sosial, cenderung pada kemaksiatan. Tidak dalam hal-hal yang positif. Sementara pada saat remaja pada umumnya dalam keadaan moral yang diambangkan juran, namun seseorang yang memiliki ahlakul karimah justru terang, derajatnya diangkat oleh orang. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki keterampilan, orang akan bisa hidup mandiri. Satu sisi secara kepribadian dia akan menjadi secara mandiri. Dan dari sisi finansial, dia juga akan bisa mencukupi apa yang dia butuhkan untuk bisa terpenuhi dari hasil yang dia dapatkan dari kemandirannya. Sesuatu akan menjadi berkualitas dengan memiliki ilmu kehormatan agama dan yang memiliki ahlakul karimah, dan tentunya ketiga adalah bisa memiliki keterampilan untuk hidup mandiri. Kemudian apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan barakat. Alhamdulillah jazakumul hayroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.